Untuk hasil dialog partner hari ini yaitu ASEAN plus China, kita minta bahwa kita dengan China ASEAN itu punya ASEAN-CINA cooperative cooperation in response to dangerous drug atau accord. Kita minta bahwa harus inline ya, apa yang dilakukan dengan China itu harus inline dengan apa yang dilakukan dengan yang sudah ada, yaitu dengan negara-negara ASEAN atau ASEAN-CINA. Kemudian untuk fokusnya untuk dialog partner dengan China ini bahwa kita bagaimana negara-negara ASEAN bisa melakukan joint training, joint training terkait dengan peningkatan kapasitas, terkait dengan border control, kemudian crypto currency investigation, dan money laundering serta kejahatan lain yang terkait dengan kejahatan narkotika. Nah, dengan Korea pun demikian bahwa dengan Korea kita lebih fokusnya kepada peningkatan kapasitas untuk aparan ASEAN, yaitu terkait dengan penanganan cybercrime, drug web, money laundering, dan juga kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan narkotika. Asot, yaitu ASEAN senior official on drug yang kita lakukan secara rutin tiap tahun merupakan pertemuan rutin senior official atau perwira senior atau biasanya asot leader di masing-masing negara. Itu intinya adalah tukar-menukar informasi kondisi masing-masing negara terkait dengan kasus narkotika. Kemudian langkah kedepannya kita mau seperti apa, forum-forum apa yang harus kita lakukan, ada peningkatan kapasitas, ada juga mungkin dari ASEAN menawarkan adanya pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bisa diajukan oleh masing-masing negara ASEAN. Baik proyek secara mandiri, satu negara maupun proyek melibatkan lebih dari satu negara. Dengan kita mengisi proyek proposal yang sudah ada template-nya di ASEAN. Terima kasih. Terima kasih.